Untuk menciptakan pilkada yang bersih dan berkualitas tanpa ada kecurangan, membutuhkan kerjasama semua pihak. Saya kira ini intensitas kegiatan kampanye kalau kita lihat, makin ke sini makin terus meningkat. Kemudian baik di media sosial maupun di dunia nyata, itu saya kira tentu ini memberikan konsekuensi berbagai hal. Pertama, protokol kesehatan. Yang kedua, ujian kebencian dan cerita bohong di dalam media sosial. Mungkin juga kita berharap tidak ada di media sosial itu mendiskreditkan identitas, identitas-identitas para kontestan. Karena itu bisa juga punya konsekuensi pidana. Nah, saya kira itu punya potensi. Selain itu adalah politik uang tentu. Nah, politik uang ini kan dari hasil kemetan IKP kita juga ada beberapa daerah yang memang potensi politik uangnya dianggap rawan gitu ya. Saya kira ya ini nanti kita juga akan membuat strategi pengawasan yang lebih efektif. Karena itu nanti mudah-mudahan kita bisa lakukan apel patroli pengawasan, apel kesiapan untuk melakukan patroli pengawasan. Karena nanti pasti di masa tenang kita akan melakukan patroli pengawasan. Bawaslu Kalbar memetalkan terdapat dua kebupaten yang berpotensi rawan politik uang. Kalau dari hasil IKP itu ada dua ya, pemetaan perawanan IKP yang launching RI itu kan kado dan bengkayang. Rawan politik uangnya dianggap tinggi dibanding daerah lain. Kenapa? Saya kira ada banyak faktor kemicu ya, misalnya mungkin pengalaman tahun lalu, pemilu lalu dan pemilu lalu dan pemilu yang sebelumnya. Faktor sejarah gitu ya, artinya sejarah kepemiluan. Yang kedua mungkin juga hasil pemetaan itu, itu kan sumbernya kan kita ambil dari media, dari pihak KPU, polisian dan bawah seluruh sendiri. Saya kira ada banyak variabel yang bisa dijelaskan. Tapi menurut saya potensi politik uang semuanya berbahaya, punya potensi peruang yang sama, peluang yang sama untuk dilakukan di semua kabupaten. Dan kita tidak hanya, kalau soal politik uang kita tidak hanya atensi pada kabupaten yang tinggi saja, tapi semua. Karena buat saya politik uang itu adalah alat perusak yang paling dasar dalam variabel pemilu. Politik uang akan selalu menjadi isu menarik dalam setiap pemilu atau pilkada, apalagi di masa pandemi. Ada penelitian dari salah satu lembaga survei yang menyebutkan bahwa politik uang dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini diprediksi akan semakin meningkat ya, karena di masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Nah, hal ini akan menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk lebih awas dalam melakukan kerja-kerja edukasi, kemudian kerja-kerja pencegahan, bahkan diperlukan tindakan tegas ya, agar ada efek jera bagi pelaku politik uang. Untuk menyambut pilkada 9 Desember 2020, pada 17 November 2020, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sambas atau IKMAS Pontianak dan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Desa Lumbang atau IMADI bekerjasama dengan Bawaslu Sambas mendeklarasikan Desa Anti-Politik Uang. Desa Lumbang merupakan desa pertama yang mendeklarasikan Desa Anti-Politik Uang di Kabupaten Sambas. Deklarasi Desa Anti-Politik Uang ini untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat, khususnya di Desa Lumbang, bahwa politik uang tidak baik dan tidak boleh dilakukan, sehingga melalui gerakan ini diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang baik, jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus sebagai upaya menggalang gerakan moral untuk menolak politik uang dalam menghadapi pilkada mendatang. Deklarasi Desa Anti-Politik Uang ini di Desa Lumbang merupakan deklarasi pertama di Kabupaten Sambas menambut pilkada 9 Desember mendatang, dan juga hal ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu tidak boleh dan tidak baik untuk dilakukan. Kami juga berharap deklarasi ini menjadi contoh untuk pendidikan politik bagi pemuda dan pemudi, dan juga masyarakat Desa Lumbang. Harapan kami juga semoga demokrasi Kabupaten Sambas naik level, sampai kejujur, adil, dan berintegritas untuk menjadikan Desa Lumbang juga untuk lebih baik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pilkada. Karena masyarakat dalam hal ini pemilih, pasti akan menjadi target dalam praktik politik uang itu sendiri. Jadi, jika ada masyarakat yang secara terang-terangan menyatakan menolak politik uang seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbang di Kabupaten Sambas yang menyatakan Desa Antipolitik Uang, maka menurut kami, hal ini harus diapresiasi dan diberikan dukungan serta edukasi oleh bawah selu misalnya, agar kelompok masyarakat atau masyarakat ini merasa semakin kuat komitmennya dan harapannya ini bisa menularkan gelombang positif untuk diikuti oleh masyarakat atau kelompok masyarakat lain di daerah tersebut atau di daerah lain tentang adanya kelompok masyarakat yang menolak politik uang itu sendiri. Atas banyaknya pelanggaran saat pilkada, seluruh pihak tidak terkecuali masyarakat diharapkan ikut serta berperan untuk mengawal. Pasalnya, pilkada merupakan sarana untuk suksesi penentuan pemimpin daerah. Demikian, Gong Ruwai kali ini. Tim Gong Ruwai, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.